Hi everyone, balik lagi di channel youtube gue, Rezki Nur Hasan dan di video kali ini gue mau membahas 5 alasan kenapa gue nyaranin kalian sebagai mahasiswa untuk memulai bisnis online tapi sebelum kita ke videonya, aku mau nyaranin ke kalian yang baru join di channel youtube aku jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini biar aku makin semangat upload video kalian juga jangan lupa follow instagram aku, nanti aku akan taruh disini karena aku aktif di instagram hampir 24 jam oke sekarang kita bahas 5 alasan kenapa gue nyaranin kalian para mahasiswa untuk mulai menjalankan bisnis online nah disini gue udah punya 5 to the list yang menurut gue alasan paling kuat kenapa akhirnya kalian harus memilih bisnis online sebagai pemasukan penghasilan kalian meskipun kalian masih berstatus mahasiswa alasan yang pertama adalah bisnis online modalnya jauh lebih kecil daripada bisnis offline nah kalau kita lihat ya teman-teman bisnis online itu lebih kecil modalnya daripada kalian memulai bisnis dengan membuka store terlebih dahulu jadi kalau kalian buka store terlebih dahulu kira-kira kalian harus menyiapkan budget puluhan juta karena kalian harus sewa ruko, kalian harus beli alat-alat pendukung kayak meja, kursi terus kalian harus mendekorasi store kalian semenarik mungkin, secantik mungkin terus kalian harus bayar listrik dan lain-lain sedangkan kalau kalian memulai bisnis dengan cara kalian online shop atau dengan cara online itu modalnya cuma kalian beli kuota minimal 3 kali dalam 1 bulan kalau kalian anak sultan mungkin yang punya banyak duit nggak apa-apa kalau kalian mau buka store terlebih dahulu tapi kalau aku pribadi yang bukan anak sultan peluang bisnis online ini cukup bikin gue dapat penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan gue alasan kedua kenapa gue nyaranin kalian para mahasiswa untuk memulai bisnis online adalah potensi kerugiannya itu lebih sedikit gue tadi jelasin bahwasannya bisnis online ini modalnya sangat-sangat minim ketimbang kalian memulai bisnis dengan membuka store terlebih dahulu gue orang yang percaya dan sangat-sangat percaya bahwasannya kalau kita memulai bisnis di tahun pertama itu kita pasti akan mengalami kerugian karena nggak ada satu orang pun pebisnis yang baru merintis itu bisnisnya langsung boom Coca-Cola aja dia tuh 12 tahun menjual produknya baru bisa dikenal kayak sekarang jadi menurut gue kalau kalian mau memulai untuk berbisnis bisnis online ini relatif lebih minim kerugiannya daripada kalian memulai berbisnis dengan membuka store terlebih dahulu apalagi kalau kalian memulai bisnis dengan cara ngambil pinjaman di bank BRI atau di tempat pinjam-pinjaman lainnya menurut gue itu nggak worth it banget untuk memulai bisnis kenapa? karena kita ini berbisnis untuk mendapatkan penghasilan untuk menambah income penghasilan kita menambah tabungan kita bukan untuk mengeluarkan lebih banyak uang apalagi kalau bisnisnya itu nggak menjanjikan sama sekali bahwasannya di tahun pertama bisnisnya itu bisa besar, bisa lancar kesen ketiga kenapa gue yang nyaranin kalian untuk memulai bisnis online adalah waktunya itu sangat-sangat fleksibel jadi buat aku pribadi yang profesinya sebagai mahasiswa sekarang bisnis online ini sangat-sangat mudah untuk dikerjakan kenapa? karena gue cuma perlu menyesuaikan waktu gue jadi gue tuh kuliah dari hari Senin sampai hari Kamis itu pun nggak setiap jam gue kuliah gue biasanya kuliah dari jam 7 sampai jam 10 pagi selebihnya itu gue free dan gue manfaatkan waktu free gue itu untuk ngerjain bisnis gue nah di hari Jumat, di hari Sabtu dan hari Minggu itu benar-benar gue libur kecuali kalau ada tugas tambahan dari dosen mungkin gue akan ngambil hari Jumat sebagai hari untuk ngerjain tugas nah dan selebihnya itu gue ngerjain bisnis gue memang full time jadi ada 72 jam waktu gue libur dan nggak mungkin gue memanfaatkan 72 jam itu untuk sekedar scroll TikTok atau scroll Instagram atau kalau kalian yang punya store mungkin kalian nggak bisa ninggalin store kalian lama-lama padahal kalian ini lagi sibuk kuliah, lagi sibuk organisasi di kampus yang bikin gue ngerasa bahwasannya kalau kita punya store terlebih dahulu itu tuh tidak menjamin kita bisa stay di store itu selama seharian alasan selanjutnya kenapa gue nyaranin kalian sebagai mahasiswa untuk memulai bisnis online dari sekarang adalah kalian nggak akan dicap sebagai pengangguran setelah kalian lulus kuliah gue tipikal orang yang percaya bahwasannya setelah lulus kuliah misal hari ini kita wisuda besoknya itu kita nggak bisa langsung dapat pekerjaan kecuali kalau orang tua kita yang punya perusahaan tersebut mungkin bisa aja kalian langsung masuk kerja atau kalian langsung berada di posisi paling tinggi tapi karena gue bukan anak sultan yang seperti gue bilang tadi gue nggak punya perusahaan jadi gue cukup percaya bahwasannya setelah kita lulus kuliah mencari pekerjaan itu adalah sesuatu yang sangat sulit nah kalian mau mulai bisnis online menurut gue adalah alternatif yang paling simple untuk ngilangin cap pengangguran pada saat kalian sudah lulus kuliah artinya kalian membibit dulu bisnis kalian kecil-kecilan terus abis itu setelah kalian lulus kalian mau fokusin bisnisnya dulu lebarin sayapnya dulu setelah itu kalian mencari pekerjaan tetap yang gajinya itu menetap setiap bulan boleh atau kalau kalian mau ngembangin terus bisnisnya kalian yang menerima orang untuk kerja sama kalian itu juga boleh banget artinya kalian jadi owner jadi kalian udah onggak-onggak kaki pada saat kalian udah lulus kuliah alasan selanjutnya kenapa gue nyaranin kalian untuk memulai bisnis online pada saat kalian masih kuliah adalah gue adalah orang yang percaya bahwasannya setiap tahun ada penerobosan-penerobosan terbaru dari elektronik oke jadi jauh sebelum gue lahir itu mesin cuci belum ada tapi sekarang hampir setiap rumah tangga itu menggunakan mesin cuci dan parahnya lagi sekarang itu udah ada mesin cuci piring yang bikin gue berpikir bahwasannya ke depannya itu tenaga manusia bener-bener udah gak dibutuhkan lagi jadi kalau misal kita gak bisa melihat peluang di sekitar kita atau gak bisa melihat apa sebenarnya yang bisa gue kerjakan untuk supaya gue berpenghasilan kalian cuma ngandelin ijazah biar kalian bisa kerja menurut gue itu sesuatu itu pemikiran yang sangat-sangat sangat sempit kenapa? karena setiap tahun akan ada perubahan setiap tahun akan ada alat-alat baru yang diciptakan yang mempermudah manusia untuk menjalankan kesehariannya yang bikin tenaga manusia itu suatu saat nanti tidak akan dibutuhkan lagi guys jadi kalian siap-siap aja baca berita di internet apa pembantu rumah tangga dipulangkan karena udah gak diperlukan lagi gitu jadi gue cukup orang yang sangat realistis gue percaya bahwasannya setelah lulus kuliah kita itu gak langsung bisa dapat pekerjaan mungkin ada beberapa orang yang langsung dapat pekerjaan tapi gue gak tau orang itu termasuk gue atau enggak dan gue orang yang cukup percaya bahwasannya kedepannya itu banyak sekali alat-alat yang akan muncul untuk membuat kita para manusia ini akhirnya nganggur dan gak tau mau ngapain dan gue cukup percaya bahwasannya bisnis itu kalau baru dirintis ada gak mungkin langsung banyak hasilnya pasti ada kerugian sebelum kita dapat keuntungan nah jadi itu dia lima alasan kenapa gue nyaranin banget buat kalian para mahasiswa untuk memulai bisnis online sedari sekarang karena selama internet masih ada dan selama media sosial masih digunakan bisnis kalian itu akan tetap jalan jadi sisa kalian gimana caranya kalian membuat bisnis kalian itu tumbuh dan dari kalian sekonsisten apa kalian menjalankan bisnis itu gitu guys oke video ini gak ada unsur untuk menjatuhkan kalian atau nyindir kalian video ini sekedar untuk menyadarkan kalian gimana caranya kalian melihat peluang bagaimana caranya kalian melihat lingkungan kalian apa sih yang sebenarnya terjadi nih di lingkungan kalian jangan sampai kalian terkecoh sama lingkungan dan kalian malah justru melewatkan kesempatan-kesempatan yang sudah ada di depan mata kalian semoga kalian suka sama video aku kali ini tetap dukung channel youtube ini dengan cara di subscribe jangan lupa juga di share kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat bye-bye see you next video bye-bye